Mas Gibran justru yang katakanlah berhati-hati dalam menempatkan diri ya dalam situasi dan kondisi pada hari ini gitu. Tapi sebetulnya Mas Gibran itu menahan diri. Kalau kita lihat dalam berbagai acara di mana ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, dia kan bisa duduk di baris kedua, baris ketiga. Saya kira dia belajar juga dari Pak Prabowo mana waktunya dan mana tempatnya. Nah Pak Bersa kembali lagi bersama saya dan kali ini kalau kita membahas masalah Mas Gibran tentu hal ini menjadi sangat menarik ya untuk kita bahas bersama dan untuk kita ulas bersama. Di mana akhir-akhir ini ramai di media sosial, di akun-akun media sosial ya, ramai sekali membicarakan tentang sosok Mas Gibran. Di mana terkait dengan akun Fufufafa yang selalu dituduhkan kepada Mas Gibran. Termasuk juga Mas Gibran ketika tidak mendampingi Pak Prabowo ketika hadir di suatu acara ketika Pak Prabowo hanya didampingi dengan orang lain. Ini selalu menjadi gorengan yang hangat bagi kaum nyinyir atau kaum yang sudah terlancur sakit hati. Di mana mereka mengatakan bahwasannya Mas Gibran dengan Pak Prabowo ini sudah retak. Nah sebenarnya kalau menurut saya ini adalah pandangan yang keliru. Pak Prabowo dengan Mas Gibran sama sekali tidak ada keretakan. Bahkan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini berjalan dengan baik. Di mana transisi pemerintahan sekarang di eranya Pak Jogowi kepada Pak Prabowo ini dipastikan akan berjalan mulus. Itu menandakan bahwasannya hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja bagi kaum pesimisme, kaum nyinyir yang sudah terlanjur sakit hati ini seakan-akan dikaitkan ya. Seakan-akan dikaitkan bahwasannya Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini sudah retak. Dianggap bahwasannya Pak Prabowo sudah cuek terhadap Mas Gibran. Padahal ini adalah salah. Ini adalah pandangan yang sangat keliru. Nah sebenarnya isu-isu yang terjadi di belakangan ini, di akhir-akhir ini, sebenarnya tidak lain hanyalah untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu video berikut ini. Jadi semua proses pada hari ini saya kira isu utamanya adalah upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jogowi. Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dan kita sudah bantah berkali-kali sebetulnya tesis ini atau halusinasi ini ya. Halus ini, halu-halu-halu ya, halu-halu banyak itu ya. Kita sudah bantah berkali-kali, jadi bisa lihat tonton episode sebelumnya. Tapi kalau mau ditambahkan data baru atau informasi baru, kemarin Pak Hasim Joyohadi Kusumo, adeknya Pak Prabowo, orang dekat Pak Prabowo, itu mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jogowi kedua. Singkatnya mungkin jilid dua lah gitu ya. Pak Hasim bicara di acara. Di acara Kadin. Oke, oke. Acara Kadin nih. Nih saya bacakan ini ya. Nanti kita bisa tampilkan. Betul, betul. Ditegaskan Hasim Joyohadi Kusumo, pemerintahan Prabowo, Jogowi tahap dua. Oh, oke. Dan di sini Pak Hasim menegaskan bahwa soal keberlanjutan program Pak Jogowi itu akan dikerjakan. Salah satunya kelanjutan pembangunan IKN. Kata Hasim, Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan komitnya untuk melanjutkan pembangunan IKN. IKN sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut. Jadi saya kira kalau kita yang menganalisa atau kita yang ngomong, nanti kan orang bilang itu kan kata Anda. Nah, sekarang Anda silakan bantasi. Jadi kalau soal keberlanjutan menurut saya tidak usah dipertanyakan lagi. Kekompakan Pak Jogowi dengan Pak Prabowo juga tidak usah dipertanyakan lagi. Kalau kita baca pernyataan Pak Hasim tadi bahwa Prabowo adalah Jogowi jelidua, kan intinya mengkonfirmasi tentang keberlanjutan. Dan itu artinya keberlanjutan itu kan pengertiannya Prabowo Gibran. Betul. Karena kan sisi Jogowi yang diwakili oleh pemerintahan ke depan kan Gibran. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya ini langsung membatalkan halu-halu tadi ya. Iya, iya, betul, betul. Halu-halu tentang bahwa ini akan pecah. Benar, benar. Terus Jogowi ketar-ketir, kayak gitu-gitu. Iya, betul, betul. Jadi kayak sudah dengan, sudah terkonfirmasi lah oleh Pak Hasim. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dinamika yang betul-betul baru, hemat saya adalah soal rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Iya, itu. Dan potensi masuknya PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya Prabowo, kan gitu. Tentu pertanyaannya pertama, apakah pertemuan itu mungkin terjadi atau tidak? Oke. Apakah PDI mungkin masuk dalam kabinet atau tidak? Itu bagus atau jelek? Oke. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, per hari ini kalau lihat perkembangan yang ada, pertemuan itu di atas 50 persen kemungkinan akan terjadi. Jadi, ya pernyataan dari Pak Prabowo mau ketemu, Pak Jokowi juga mengapresiasi, kemudian dari Mbak Puan, gitu. Dan Pak Prabowo sendiri, eh sorry, Pak Hasim sendiri kan udah mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah menunggu dua tahun, kan? Kalau orang-orang ingat atau nonton saya ngomong beberapa waktu yang lalu, saya mengatakan begini, sudah setengah satu setengah tahun nggak ketemu. Kira-kira Mr. Q sama nggak omongannya? Iya, kan beberapa bulan yang lalu, kan? Saya ngomong kira-kira ini sudah Pak Prabowo sudah satu setengah tahun lho nggak ketemu. Dan pada hari ini Pak Hasim mengatakan, sudah dua tahun, gitu. Jadi, nyambung juga ini, ngomong kira-kira ini. Jadi, Pak Prabowo juga mau, gitu. Nah, bolanya itu menurut saya ada di Ibu Mega. Apakah mau bergabung atau tidak? Kalau bicara kerjasama politik, pada hari ini kerjasama itu sudah terjadi di Parlemen memilih Ketua DPR. MPR, PDI Mbak Puan didukung oleh Gerindra. Memilih Ketua MPR, Amat Muzani didukung oleh PDIP, gitu. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya, anggaran juga RAPBN didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi itu kan baru sisi legislatif. Bagaimana sisi eksekutifnya? Ya, sisi eksekutif itu kan soal nanti menteri-menteri akan masuk. Kita sudah baca di media masa bahwa wacana PDI Perjuangan masuk ke dalam itu menguat. Bahkan sudah ada nama-namanya. Ada Pak BG. Ada Budi Gunawan. Ada Oli Dondo Kambey. Ada Abdullah Azwar Anas. Ya, kalaupun misalnya masuk, menurut saya, persoalannya bukan apakah masuk atau tidak masuk, tapi corak pemerintahan seperti apa, suasana seperti apa yang akan terbangun pada saat nanti kader-kader PDI Perjuangan ini masuk ke dalam eksekutif. Apakah kemudian akan menjadi aset atau akan menjadi beban? Itu pasti persoalannya. Pasti itu yang jadi pertimbangan dari sisi Pak Prabowo. Dan tentu saja dari kita sebagai masyarakat. Kita tentu ingin kekuatan politik, personalia yang masuk ke dalam pemerintahan, itu memperkuat pemerintahan. Mempercepat proses-proses yang terjadi. Membuat kualitas kebijakan publik pemerintah Prabowo-Gibrat menjadi lebih berkualitas. Kan gitu, Mas? Kalau misalnya Pak Prabowo mau ke kanan, nah pertanyaannya, ini kader-kader PDI ke kanan juga atau ke kiri? Kan gitu. Pertanyaan ini saya pernah ajukan untuk Ngolkar. Pernah saya ajukan untuk Air Langga Hartarto. Waktu itu saya menilai atau beranggapan bahwa Air Langga itu, kalau pemerintahan mau ke kanan, dia suka ke kiri. Nah jangan sampai kasus ini diulangi oleh PDI Perjuangan. Jadi kita ini istilahnya ya kasih warning lah kepada PDI Perjuangan. Kalau memang mau masuk ke dalam, tolong disiplin dengan koalisi yang sudah dimasuki. Tegak lurus kepada Pak Prabowo. Jangan sampai nanti ya loyalnya kepada bukan Presiden. Gitu loh. Kan Anda ini mau jadi Menteri itu, ya berarti Anda itu pembantunya Presiden. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan Presiden, kemudian malah di apa ya, malah tidak dikerjakan. Karena ada dual loyalty itu ya. Betul, betul, betul. Ada dual loyalitas. Itu aja yang kita ingatkan kepada PDI Perjuangan. Ini kan kalau kita mengacu pada masa lalu ya, pengalaman sebelumnya, soal dual loyalty ini kan misalnya contohnya Pak Ganjar, U20 itu, nah itu kan contoh. Iya, 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 betul. Contoh bagaimana Pak Jokowi pengen, Presidennya pengen kemana. Betul. Ternyata ini gubernurnya kemana. Gubernur, ya. Ini gubernur kan sama pembantunya Presiden juga. Betul, betul. Jangan sampai Menteri Pak Prabowo yang dari PDI Perjuangan akan menjadi gajar jilid dua. Gitu, iya, iya, iya. Jangan mengulangi persitu. Contohlah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu disiplin. Loyal dia kepada Presiden. Ya, bayangkan. Dia itu kalibernya calon Presiden. Dua kali kalah dengan Pak Jokowi. Suaranya gede, tapi begitu masuk ke dalam kabinet, itu loyalnya 100 persen. 1000 persen kepada Pak Jokowi. Partainya loyal dukung Pak Jokowi. Pak Prabowo-nya juga loyal dukung Pak Jokowi. Bahkan gesturnya sangat hormat kepada Pak Jokowi. Sampai-sampai jalan di karpet merah aja, nggak mau, gitu loh. Mampu nggak PDI Perjuangan mengikuti teladannya Pak Prabowo? Itu hemat saya yang harus jadi warning pada hari ini kepada PDI Perjuangan, kalau mau ke dalam. Nah, soal PDI Perjuangan ke dalam, dari kacamata akademik ya, atau teoretik lah. Ini tentu ada pro dan kontra. Kalau yang kontra mengatakan bahwa, ya jangan semua dong masuk ke dalam, harus ada oposisi. Oposisi, dalam tanda kutip ya, karena oposisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan secara formal. Sistem pemerintahan presensil secara formal. Tapi intinya ada kekuatan politik yang berada di luar eksekutif. Kan begitu, kan? Nah, tapi dari sisi kontra, dari sisi pro, kita bisa mengatakan begini juga, memang target pemerintahan Pak Prabowo ini sangat tinggi, khususnya secara ekonomi, yaitu 8%. Perlu kekompakan, perlu kebersamaan, untuk mengejar target-target yang luar biasa. Yang kedua, memang pada hari ini, Indonesia dan semua negara sih sebetulnya, berhadapan dengan tantangan yang yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Kita ini sekarang berhadapan dengan ancaman yang konstan, imminent threat satu pandemi, bisa terjadi sewaktu-waktu, kayak COVID itu, nggak perlu nunggu 100-200 tahun lagi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, ada ancaman perang dunia ketiga, yang juga bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, bisa terjadi nih. Jadi, ini semua memang merupakan sebuah resiko yang bisa terjadi, di mana menghadapi resiko tersebut, persatuan dan kesatuan itu adalah salah satu modal utama kita, untuk bisa menafigasi dengan baik, kalau misalnya itu terjadi. Na'udzubillahimindalik ya, mudah-mudahan nggak terjadi, tapi kalau terjadi, kita perlu kebersamaan dan kekompakan. Yang na'udzubillahimindaliknya itu, tadi itu ya, ada kasus-kasus yang membutuhkan kekompakan tadi ya, ada pandemi, ada perang dunia ketiga, itu yang di na'udzubillahimindalik. Bukan PDI masuk, ah, saya ini masih ini mau, mau anu. Nanti soalnya, jangan-jangan nanti disalahpaham. Oh iya disalahpaham. Nah, kembali ke soal ini, soal CDIP masuk ke pertemuan Pak Prabowo dengan Bumega ini, kan ada dua hal ini, dua narasi ini, yang saya ingin minta komentarnya Mr. Kiyutu. Pertama soal tadi, soal bahwa Bumega dan PDIP itu kan punya terms on conditions, gitu kan, terkait dengan kalau masuk, gitu kan. Salah satu yang terkuat, salah satunya adalah soal posisi Pak Jokowi. Ya, ya. Kan ada yang bilang, Pak Jokowi, Bumega mau masuk kalau Prabowo renggang dengan Jokowi. Ya, ya. Jadi, saya bisa masuk kalau situ nggak lagi dengan Jokowi. Nah, itu, itu narasi yang muncul, gitu. Artinya kalau, berarti kalau Prabowo ketemu, berarti Prabowo sudah merasa bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu bagian dari masa lalu, atau yang akan ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua, soal Gibran. Ya. Ini kan di Medsos, Mr. Kiyutu, itu kan rame sekali soal, orang itu membaca, apa ya, melihat posisi Gibran itu dengan gester-gester itu loh. Misalnya Gibran nggak datang ke acara apa, ada Pak Prabowo, Gibran nggak ada. Iya, iya, iya. Terus Gibran wajahnya bagaimana. Terus pokoknya, tiba-tiba banyak yang ahli mengenai gester. Iya, 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 iya. Untuk menunjukkan bahwa Gibran ini akan menjadi beban bagi Prabowo kalau menjadi wapresnya. Iya, iya, iya. Jadi kayak, kayak ada upaya mendelegitimasi Gibran, gitu ya. Itu juga terkait dengan soal Bufava itu kan. Jadi ini, gimana Mr. Kiyutu melihat dua narasi itu? Soal Pak Jokowi dan soal Gibran. Pertama, saya bisa konfirmasi ya, bahwa komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu berjalan dengan baik ya, dan komunikasi itu sering terjadi. Cuman memang Mas Gibran justru yang katakanlah berhati-hati dalam menempatkan diri ya, dalam situasi dan kondisi pada hari ini, gitu. Memang Mas Gibran ini kalau yang nggak suka, bilang dia ini songong, kan gitu kan. Songong itu setikat di atas sombong. Mukanya songong amat, gitu kan. Ketus dan... Memang orangnya bukan tipe yang banyak bicara, atau wajahnya sangat, apa istilahnya itu, ya, bahasa-bahasinya tinggi, ya, orangnya cenderung, cenderung diam, gitu. Tapi sebetulnya Mas Gibran itu menahan diri. Kalau kita lihat dalam berbagai acara, di mana ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, dia kan bisa duduk di baris ke-2, baris ke-3, baris ke-10. Saya kira dia belajar juga dari Pak Prabowo, mana, mana, mana waktunya, mana waktunya, dan mana tempatnya, gitu loh. Jadi sekarang, sekarang gini deh, Mas Gibran itu memang warpres terpilih, tapi dalam, dalam, apa, dalam protokol resmi, dia kan nggak punya tempat sekarang. Bukan menteri, bukan wakil presiden, gitu. Perhari ini sebetulnya masih orang biasa, dalam tanda kutip, ya. Nah, beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden terpilih, sekaligus menteri. Ada protokolnya di situ.